Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin dan pada video kali ini gue pengen ngasih announcement pengen ngasih tau ke kalian sebuah informasi yang menurut gue ini jangan sampai dikesampingkan gitu ya informasi yang menurut gue penting banget untuk diketahui oleh para penggiat fotografi-videografi dan mungkin terutama para pengguna Sony dan calon user Sony karena ini berkaitan dengan jajaran kamera Sony tapi gue harus kasih statement dulu kalau ini sifatnya rumor bukan sebuah official announcement dari Sony bukan data yang gue tau secara konkret dari Sony juga karena gue memang tidak tau apa-apa ya mereka cukup kuat dalam menjaga rahasia jadi ini berdasarkan dari website rumor aja gitu jadi kita juga belum bisa menangkap ini sebagai fakta gue juga masih harus skeptis cuman belajar dari beberapa pengalaman sebelumnya sebelumnya itu beberapa website rumor memiliki kredibilitas yang ternyata cukup akurat karena waktu si FX30 mau keluar itu udah ada rumornya dulu kalau bakal ada kamera APS-C Cinema dari Sony berada di jajaran terbawahnya makin berkembang ada yang bilang juga gue mulai namanya FX30 lalu mulai ada mockup yang awalnya gue kira sampah banget mockupnya kayak FX3 cuma sensornya diganti ukurannya dan ternyata bentuknya memang mirip banget dengan XT3 sorry FX3 gitu ya si FX30 ini bentuknya pluk-pluk ketip-pluk gitu sama si FX3 dan membuatnya jadi valid gitu kan rumor FX30 akurat begitu juga kemarin belum lama Sony ngeluarin ZV-1F dan sama sebelumnya udah ada rumor-rumornya dulu kalau kalian mantengin Sony Alpha rumor bahkan dia udah ngeluarin namanya Sony ZV-1F sebelum official announcement-nya keluar gitu jadi nama spesifik yang kita juga kan gak kepikiran ya namanya agak aneh gitu ZV-1F bukan ZV-2 bukan semacamnya gitu yang gampang ditembak disini ZV-1F yang ternyata akurat juga gitu dan dari pengalaman tersebut gue merasa kayaknya beberapa rumor cukup kredibel gitu untuk kita percaya atau ya paling gak kita pertimbangkan untuk antisipasi gitu dan kalau mengacu pada rumor-rumor yang ada sebenarnya launching kamera Sony di tahun ini itu belum pada puncaknya karena dari rumor-rumor yang ada itu masih ada satu kamera lagi yang bakal hadir di bulan ini juga yaitu adalah Sony A7R5 A7R Mark V dan menurut gue ini menarik buat kita bahas karena ada satu improvement yang menurut gue bakal jadi gebrakan yang luar biasa besar lagi gitu ya yang gue yakin ini bakal keren banget gitu buat Sony jadi gini untuk si Sony A7R5 ini kebetulan rumornya belum begitu konkret juga masih berkembang mungkin karena launchingnya juga masih lama ya ada beberapa informasi yang mirip-mirip tapi beberapa informasi juga masih belum seragam antar website rumor jadi ya balik lagi kita belum bisa ambil fakta pastinya kayak contohnya untuk resolusi sensor di beberapa website rumor itu ada yang bilang 61MP ada yang bilang 63MP tapi rata-rata memang bermain diantara itu ya sekitar 60-an megapiksel sama ada yang bilang sensornya bakal stack sensor ada yang bilang juga nggak stack sensor biasa aja sensornya jadi disitu juga masih belum jelas cuman mungkin lebih konkret memang sekitar 60-an megapiksel mungkin gitu ya lalu dia juga membawa informasi soal ibis sensornya ada yang bilang kalau di Sony Alpha Rumors dia punya channel website YouTube juga sorry channel YouTube juga dan dia bilang ibisnya itu bakal 8 stop tapi kalau kalian mantau aja di fotorumors.com katanya ibisnya bakal bawa 5 stop aja gitu jadi agak membingungkan gitu masih ada beberapa informasi yang belum seragam tapi ada satu yang seragam di semuanya dan menurut gue menarik banget yaitu katanya Sony A7R5 ini bakal membawa improved autofocus system dan katanya sih yang bakal dibawa ini adalah autofocus system dengan deep learning teknologi dengan AI dimana dia bisa mendeteksi orang, hewan, motor, mobil, pesawat dan objek-objek lainnya jadi objek detection ini udah dibawa sebelumnya yang pertama kali bawa itu yang setau gue ya kalau nggak salah ada kamera lain juga yang bawa teman-teman yang advance setau gue yang bikin gebrakan itu pertama bawa di Canon EOS R3 lalu kemarin ternyata dibawa juga sama Fuji di X-H2S dan katanya Sony juga bakal bawa di kamera A7R5 ini dan gue sangat excited kalau dia beneran membawa fitur tersebut karena gini kemarin gue sempet coba buat bikin-bikin slow motion gitu kan pas kalau kalian belum nonton reviewnya GoPro silahkan di cek karena review GoPro kita seru ya motor trail gitu motor listrik trail dan disitu gue sekalian nyoba buat selomo-selomo pake FX30 sama X-H2S dan ketika kita lagi bikin shotnya itu FX30 lebih stabil menjaga fokus pada subjek gue padahal dia nggak punya embel-embel objek detection sedangkan si Fujifilm X-H2S dia punya motor gitu ya untuk detection motor dia punya tapi lebih stabil sih FX30 ini untuk menjaga fokusnya tetap text sharp dan itu memberikan perspektif yang menarik apalagi kalau si Sony membawa sistem autofocusnya dengan AI deep learning object detection menurut gue bakal jauh lebih gila lagi tapi ya itu aja paling sedikit informasinya dari gue sesuatu yang perlu kita pertimbangkan juga karena informasi ini udah ada di website rumor dan website rumor belakangan kemarin reputasinya cukup baik karena informasinya akurat jadi ya kita perlu antisipasi karena ya kita bisa expect hal tersebut mungkin akan terjadi di A7R5 nanti walaupun sih sekarang kita belum tau juga kameranya bakal beneran nongol atau nggak katanya sih informasinya tanggal 26 Oktober tapi kita lihat nanti gitu karena kemarin untuk ZV1F tanggalnya agak beda ya di rumor tuh 12 Oktober ternyata muncul 13 Oktober tapi ya balik lagi informasinya tetap kita bisa expect gitu kemungkinan bakal dateng walaupun gue nggak akan pastiin 100% juga tapi gue sih udah yakin di atas level 70% 80% lah gue yakin kalau dia bakal bener-bener dateng jadi itu sedikit informasi dari gue dan sekarang gue pengen reveal juga bagaimana menurut kalian hasil video yang dibuat oleh iPhone 14 Pro karena ini kita pake iPhone 14 Pro ngerekam di 1080 pake ProRes formatnya jadi menjaga kualitasnya sebaik mungkin cuman nanti kemungkinan biar di Youtube nggak kena kompresi gue bakal render dari premiernya itu 4K ya jadi ya silahkan kalian nilai nanti kayak gimana kualitas gambarnya dan mungkin ini kita nggak pake cinematic mode ya karena pake ProRes tuh nggak bisa pake cinematic mode tapi silahkan kalian nilai dan gue mungkin pengen coba karena dia sensornya lumayan gede juga ya sehingga tetep ada depth di background belakangnya sama gue pengen nunjukin kalau gue nunjukin objek di depan nah fokusnya harusnya dia ganti dan ini FX30 kita ada bahas beberapa kali juga kamera yang menarik kalau kalian belum nonton simak beberapa pembahasannya kamera cinema APS-C dari Sony yang harganya masih cukup affordable gitu ya dan ya itu sedikit pamerin shot dari iPhone 14 Pro juga silahkan komentar di bawah pengen kita bahas lebih lanjut atau nggak tapi disini gue juga masih ngetes semoga filenya cukup memuaskan tapi ya balik lagi silahkan kalian boleh menilai juga dah itu aja informasinya gue Erwin di belakang kamera ada SK dan jangan lupa di belakang iPhone ada SK dan jangan lupa untuk berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati